Pemirsa sebelum kita jeda iklan ada informasi lagi nih, dimana para santri sekolah menengah kejuruan pondok pesantren Al-Amin, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, ternyata mampu membuat cemilan berupa stik dengan bahan baku dari limbah tulang ikan. Nah cemilan ini pun laku ternyata di pasar lokal, bahkan dijual hingga ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Newsland, karena Newsland kembali, sesaat lagi. Inilah cemilan berbentuk stik dari limbah tulang ikan yang dibuat oleh tangan kreatif para santri dari pondok pesantren Al-Amin, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Tulang ikan yang biasanya hanya dibuang dan dianggap sebagai limbah ini, selain memiliki rasa yang gurih dan lezat, juga mengandung kalsium dan mineral yang baik untuk pertumbuhan tulang. Pembuatan cemilan ini terbilang mudah. Pertama, tulang ikan dibersihkan, dijemur, dan digiling. Kemudian dicampur atau diadoni dengan berbagai bahan dan bumbu, diantaranya tepung, santan, bawang putih, telur, gula, garam, dan penyedap rasa. Adonan kemudian dicetak menjadi stik dan digoreng hingga matang. Ide membuat stik tulang ikan ini berawal dari banyaknya tulang ikan yang semula hanya menjadi limbah. Tulang yang digunakan ini berasal dari ikan patin, nila, dan lele yang dibudidaya sendiri oleh para santri. Satu kilogram tulang ikan mampu menghasilkan 45 bungkus stik tulang ikan kemasan 70 gram yang dijual para santri dengan harga Rp10.000 per kemasan. Kepala Jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar SMK Al-Amin Kapuas, Giyar, mengatakan stik tulang ikan tanpa bahan pengawet ini terbilang laku di pasaran. Tak jarang pihaknya mendapat pesanan sampai seribu bungkus, dan telah dijual keluar daerah seperti kota Palangkaraya, bahkan ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Untuk stik ikan ini sebenarnya yang diolah adalah tulangnya, di mana tulang itu kan limbah, namun kita proses sedemikian rupa hingga tulang itu bermanfaat atau bisa dikonsumsi dengan cara tulang ikan itu direbus, lalu dipisahkan antara daging dan tulangnya, setelah itu tulang yang lunak digiling, lalu dicampur dengan tepung dan bumbu-bumbu yang lainnya, sehingga bisa menghasilkan stik tulang ikan untuk konsolusi. Sementara itu Kabinet Industri Dinas Perdagangan Perindustrian Kooperasi dan UKM Kapuas, Ferdinand Junarko, mengatakan, dalam upaya mendukung produk olahan dari Pondok Pesantren Al-Amin ini, pihaknya terus melakukan bimbingan teknis dan telah membantu berbagai hal lain, seperti membantu kemasan dan merek gratis yang sudah dipromosikan secara nasional dan membantu proses sertifikasi halal produk. Kita baru saja menyerahkan bantuan dalam bentuk kemasan, kemasan dan merek. Jadi merek ini sudah melalui proses dari rumah kemasan provinsi ini, dan itu dipromosikan secara nasional. Artinya secara nasional produk hasil olahan dari Al-Amin ini sendiri sudah dikenalkan. Dan itu kita bantu secara gratis. Dan kemudian juga, kita juga sudah diberkau proses sertifikasi halal. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Tantawi Jauhari, NJN.